Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara membuat Adobe Premiere Mempreview di layar lain Jadi mungkin kalau kalian mau ngepreview di layar lain Biar nggak kagok karena ini jujur kecil gitu ya Kalau mungkin kalian punya monitor Kedua atau ketiga, keempat dan sebagainya Atau kalian pakai layar laptop gitu ya Kayak saya gitu untuk previewnya Itu ya biar lebih gede, biar lebih enak aja Karena kalau misalnya detailnya Kurang gitu ya, misalnya kan kalau Sekecil ini kan mungkin kalian bisa Ngelewatin detail yang penting gitu Kalau layar yang lebih gede mungkin kalian bisa Melihat detailnya lebih detail Ya intinya kayak gitu lah ya Dan untuk settingnya kalian cukup klik Yang disini aja yang edit gitu ya Kalian cukup ke yang preference dan kalian cukup Yang general aja Walaupun di general ini sebenarnya ada juga sih ya Untuk yang Dimana ya, playback ya Jadi kalian cukup klik aja yang playback gitu Dan setelah kalian klik playback, kalian cukup klik aja Yang Adobe Monitor 1 atau Monitor 2 Tergantung dari monitor mana yang mau kalian pakai gitu Cuman untuk Adobe Devi ini apa ya Saya nggak tahu ya, cuman ya kita ancek aja gitu Dan untuk kalian tahu monitor keberapa gitu ya Yang mau kalian jadiin untuk previewnya Misalnya kalian yang kalian untuk edit ini monitor berapa Kalian nggak tahu gitu ya Misalnya kalian bisa papai gitu ya Di papai itu apa, dicoba satu-satu gitu Atau mungkin kalian bisa ke setting Misalnya disini Dan kalian mungkin ke display ya Ke sistem terus ke display Nah, jadi ini layar kedua dan ini layar ke satu gitu ya Saya ini ngedit di layar kedua Berarti saya disini harus pilih layar ke satu gitu ya Untuk ininya Adobe Monitor layar ke satu gitu Kalian oke gitu ya Dan setelah di preview gitu Nanti bakal muncul gitu ya Di layar atau mungkin monitor Kedua, ketiga dan sebagainya gitu ya Dan cukup di oke atau mungkin apply Ya nanti akan muncul di layar kalian gitu ya Nanti di monitor kedua kalian Walaupun disini saya nggak kelihatan juga Tapi ya ada gitu ya Udah ada Dan disini udah sih ya Gitu doang sih Untuk video tutorialnya Kalian cukup klik aja ke edit gitu ya Ke general mungkin Tadi ke reference Atau mungkin langsung aja ke Yang playback gitu ya Mana playback? Nah ini playback gitu Dan setelah klik playback Kalian cukup ganti ke monitor satu Monitor dua gitu Cuman ya kalian harus hati-hati Kalau monitor dua Nanti hasilnya bakal kayak Bakal kayak gini nih Bakal ngeplay nggak? Oh nggak ya Kalau di monitor yang sama Nanti nggak akan ngeplay Kalau di monitor yang beda gitu Monitor yang tadi Misalnya monitor satu gitu Yang nggak ada premiernya Itu nanti bakal jadi disitu gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax